selamat malam rekan-rekan selamat malam lanjut lanjut kalau polisi ini berhasil membakar bibit yang dua kontainer itu nanti entah dia gimana nanti itu bawanya tidak ada lagi bisnis itu terjadi di kota ini bingung lagi aku nyarinya dimana jadi aku ini lagi pengen nyari orang untuk bisa membantu diriku untuk mengambil bibit ini dari mereka sejauh ini polisi yang tidak tahu orang siapa yang memesannya bibit itu mau disebarkan dimana itu kayaknya polisi tidak tahu mas ya karena nanti bibit ini nanti mau ketaruh di gudang nanti akan aku jual di sebuah gudang juga yang mungkin ada pekerjanya disitu yang kemarin saya cari itu orangnya 24 per 7 makan ada selalu kalian tinggal membelinya disitu tanpa melalui aku lagi nanti tapi kok tidak ada barangnya apa yang kau beli disana ya kan pemotong ayam pemotong ayam nah aku minta bantuin eh minta bantuin aku minta bantuan ini tadi aku juga sudah ngomong ke beberapa kelompok dan mereka pemotong ayam guys kemungkinan tetangga kalian juga mungkin nanti aku sambarin tetangga kalian yang disini cetak cetak kalau sampai terbakar rungkat saya dengan Mr. O ini dan itu khawatir naik harga semuanya jangan ini jangan apa namanya jangan ada yang sering senggol dulu soalnya pengalaman gue biasanya kalau yang begini-begini nih pada sering senggol kan ya kan tapi kan berhubung ini untuk bisnis dan kemajuan apa ekonomi-ekonomi kita-kita pada itu bilangin aja ke yang lain tuh biar pada fokus sih menurut gue bang ke polisi aman-aman itu udah aku bilang ke mereka kita fokuskan untuk menyelamatkan itu karena kemarin kita tracker untuk merampas barang yang lain-lain dari polisi itu itu pun kita rame saja kita tidak bisa tembusnya itu nah apalagi kalau kita senggol-senggolan nanti waduh kalau kalian mengiyakan kita berarti dengan power yang penuh untuk benar-benar fokus mengambil BPT itu dari mereka dari polisi ya kalau dari gue sih siap banget bang bantu gue ingat dari kalian sebenarnya tuh kalau di kami itu kami cuman ngambil dari persen yang dari bibit yang kalian beli nanti di tempat yang aku bakal jalani itu nanti sisanya ya itu urusan kalian sedangkan kalian dengan orang Meksiko itu kami tidak meminta apa-apa ini peluang aja buat kalian sih ngecek HP semua makasih makasih ya jadi gimana kalau beratau jalannya gimana jam yang jelas kan barang itu kan terakhir ada di kantor biaya cukai itu ada di 10.040 10.040 itu adalah kantor biaya cukai dan pelabonya biaya cukai juga ada disitu nah disitu kemarin kapal itu disuruh merata hitam guys karena ternyata pihak TNI yang di markas besar kapal besar tanah itu sudah mantau itu kapal yang di tengah laut itu dari lama tapi memang diriku bilang jangan sampai lewati perbatasan kalau perbatasan udah pasti disergap sama orang-orang TNI itu pasti kemarin makanya kita ngambil sampel yang beberapa karung itu pakai takbut itu buat melapui Mabes ini karena Mabes TNI ini pasti ngelapor ke polisi kalau ada yang lewat perbatasan pasti nah kalian ini gimana siap apa tidak mengikut ini kalau dari kami benar-benar siap banget persenjataan kalian gimana aman gak persenjataan kami untuk saat ini sangat-sangat aman aman sih kita tinggal tapi ada satu yang belum kita persiapin bos tinggal baju hangat sih sebenarnya bang baju hangat pasti kendala kendala di kulit kalian ya soalnya lawannya anggota kepolisian ya dengan perlengkapan mereka yang udah segitunya kalau kita gak siapin sama baju hangatnya kayaknya siapa saja thank you segerikan susah juga walaupun kita banyakkan pun ya masalah itu nanti gue coba diskusikan untuk rencana garis besarnya gimana soalnya kan pandaku thank you 6 bulan gak mungkin kita cuma mau nyuri mobil ini mau dibawa kemananya dan lain sebagainya itu gimana nanti rencana mobil mungkin setelah kita berhasil mengambil itu kita ketemu poinnya itu di 2030 di hanggar semi short jadi ini hanggar pertanian teh itu ada hanggar kan iya 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 taruh aja nanti disitu tunggu nanti aku disitu pokoknya udah sampai situ aja aman sih nanti ada beberapa pihak dari kami nanti yang udah ada disitu sampai nanti mungkin itu aja sih mungkin nanti masalah strateginya nanti kalian diman-diman nanti untuk mereka udah siapa atau tidaknya nanti aku gabarin lagi aku telpon si Q ya boleh oke kalian prepare aja dulu untuk masalah nanti yang baju-baju itu nanti ada hal yang harus kita bahas juga udah kalian prepare aja dulu mungkin sekitar 30 menit 45 menit lagi mungkin nanti sambil aku ngecek ke pelabuhannya tinggal tunggu kabarnya siap-siap kalian kira-kira bisa nyediain berapa anggota nih nah itu itu penting kita bisa nyediain sekitar 10 10 oke 10 ya oke aman kalau begitu kalian tunggu kabar aja aman yaudah siap-siap-siap oke thank you ya thank you jadi 3 ini lagi pada pulang kampung oh lagi pada pulang kampung masih ini sebenarnya info saja sih sebenarnya ada good news dan bad news kalian mau opsi yang mana dulu yang mau saya jelaskan disini rambut apa sih boleh yang bad yang bad oke yang bad ini berhubungan dengan apa yang kalian hisap sekarang oke karena tapi bad news kan aku itu pernah bilang tentang narkotika ya terutama bibitnya bibitnya ini kan kemarin aku bilang aku import dari luar di hari Rabu kemarin aku mau ambil itu cuma terhalang sudah sehat guys sudah sehat aku tuh orang sehat guys dan tadi pagi lagi setelah mau ku coba lagi ngambil sisa dua container itu ternyata yang jaga disana sudah bukan security lagi yang biasa ku bayar ya ternyata disana sudah diambil oleh kepolisian di kantor biacuka itu di pelabuannya lebih tepatnya di 10.040 itu kantor biacuka dan pelabuannya eh kantor eh kantor gua se seobek dan akan di umihanguskan malam ini dan kalian juga sempat berbicara ingin membisniskan narkotika itu benar malam ini malam ini ya ya aku juga belum dapet kabar info itu tadi sore sebenarnya dan apa ya aku lagi mencari kelompok-kelompok yang ingin membantuku untuk bisnis ini nanti kedepannya ada apa tidaknya tergantung malam ini karena kita harus merebut itu bibit itu lagi sebelum dibakar oleh kepolisian nanti dibantar kebang sana tadi aku udah ngomong berbicara kepada tiga kelompok sementara itu ada ada jangkis senisyon ada anaknya remsi bengkel lalu anak hijau tetangga kalian dan mereka join untuk sehat sih cuma agak tua aja malam ini bibit ini kan nanti cikal bakal suatu peluang bisnis yang menjanjikan untuk kalian aku disini dan Mr. O ini hanya memberikan peluang ini yang kami ambil nanti hanya ketika kalian nanti membelinya kepada seseorang jadi tidak perlu lagi lewat saya si sudah menyenangkan sebuah gudang dan orang yang menjaga gudang itu tinggal kalian nanti membelinya pada orang itu dia sampai 24 per 7 setiap saat ketika kalian yang membelinya nah nanti mungkin bisnisnya itu kalian beli ke mereka dan orang itu nanti nyatuhnya ke saya tapi setelahnya itu tentang menumbukannya dan menjualnya itu urusan kalian dengan orang Meksiko dan ini peluang buat kalian kalau kalian ingin memang bisnis itu dan kalau kalian memang ingin bisnis itu kalian harus membantu diriku dan Mr. O ini untuk mengambil BBT itu dari kepolisian karena BBT ini nanti akan dibakar di pantai kebang sana dan aku masih mencari tahu ruta mereka nanti lewat mana malam ini oke kira-kira berapa macan yang bisa kalian bangunkan malam ini anjing macan lebih dari kita gak bisa tentunya untuk malam ini tapi yang jelas tidak lebih dari 15 oke 10 atas itu udah cukup sih cukup 10 cukup oke oke nah aduh lebih juga gak masalah karena memang kalau melawan kepolisian seperti kemarin dengan kita menggunakan power kita sebanyak mungkin kemarin tetap tidak bisa ya susah ya paling aku mau memisahkan formasi mereka dari truck yang mereka bawa itu nanti karena dari bulambo nih boseng gongdol makasih 10 ribunya nanti dua truck ini ketika berhasil diambil oleh kelompok manapun nanti itu nanti titik point temunya itu nanti ada di 2030 di hanggar sandy shore di pertanian T kalian tahu yang diseberang sendanau nah itu udah sebuah hanggar nanti disitu nanti aku nanti kesitu untuk mengambil itu setelah itu baru nanti kalian akan kuberitahukan tentang informasi gudang yang kami beli yang kalian bisa memberi beberapa peralatan dan bibit itu disitu nanti aku hubungi lagi karena aku masih harus ceritahu informasi selanjutnya lagi dari kepolisian yang jelas mereka sudah ada di sana untuk kapan apanya itu nanti aku cari tahu nanti aku kabarin kalian kalian coba share kontak kalian dulu ke aku biar nanti bisa aku telpon air drop siapa ini liandana masuk oh oke masuk masuk kalian persiapkan saja dulu manggota kalian dan tadi sabar sabar santai santai open langsung tidak ada keluarga yang melihatkan takutnya ada yang melihat mungkin lapor dia aman lah ya aman oke itu bad newsnya ya dan good newsnya karena kemarin kalian menanyakan tentang dimana menjahit baju karena penjahit biasa itu tidak mau menjahit baju orang-orang seperti kita kecuali dia menjahit baju kepolisian saja atau white list istansi-istansi yang ada nah dan ini ada orang tadi sore tadi orang underground orang underground ini berarti di bawah make table yang bekerja dengan kita juga tapi memang tidak pernah terlihat karena mereka bersifat sangat terbunyi dan orang underground ini salah satunya modern namanya modern di bawah sana dan dia penjahit beberapa pakaian juga yang kami kenalkan contohnya ini dari Mr. O ini yang ada dijahit oleh orang tersebut dan baju ini anti peluru salah satunya karena ini kita pesan premium sekali bisa langsung coba dan orang-orang bisa dicoba jangan 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 nanti orang sekitar sini bangun nanti aja langsung oke mungkin itu aja nanti selebih nanti kukabari kuk sms si lian kalian prepare aja dulu sambil aku cari informasi kapan dan kapannya dan biasanya juga kepolisian ketika sudah ada prepare dia langsung ada berita biasanya pasti berita dan yang pasti dia tidak melewati jalan tol kanan utama oke kemarin pasti dia ke kanan yang tol kanan yang sebelah kanannya lagi karena tidak mau mengganggu harga mestinya yang lewat itu oke berarti join ya oke kalau begitu aku tinggal dulu nanti tinggal tunggu kabar berarti aku telepon nanti ya oke ini salah satu bisnis yang harus kalian perjuangkan kalau kalian memang ingin pesan terakhir pesan terakhir guys ya kredit after kredit ini kalau ingin menjadi orang kaya mungkin ya di potennya cuantri soalnya bukan begitu mister wah ini ini kenceng banget ini bibit unggul beda dengan sampel sampel itu cuma 1-2 hasilnya kalau ini bisa 1-5 sekali panen sekali panen terkaitnya pun bisa murah kalau berhasil oke udah semua ya oke kami duluan ya apabila itu apa kau bakal kali aku ada bawa pisau bawa rift oh bawa revolver bawa revolnya bos mau ikut turun kah iyalah iseng aja help oke oke pake baju bebas olahraga ini ya sportnya iya makanya kita pake baju bebas aja nanti cuman kalau revolver agak ribet kalau ketangkep gue ngetin ya jadi kalau bisa to the ground aja kita pake pistol sama oke mau gue reloadin aja ya sini ya itu si mandra itu solo tuh dia sekarang udah punya teman dia kayaknya nanti kita ajak lah buat mereka ajak aja deh kayak kasus-kasus sebelumnya iya tidak ikutkan pasti ini bagaimana apa tidak ada orang ah siang sore eh siang gimana ikut sih kita soalnya untuk membutihkan power kita juga sih oh siang langsung daya kita mungkin bisa membantu pengambil balik hak milik apa abang disini ya mungkin gini masalah kepemilikan itu kan memang dari kami tapi kan dimana kalian ini sebagai senior juga atau yang tertua juga 8 bulannya dan lompok-lompok ini juga bekerja tentang kriminalitas dan segala macam ibaratnya di jalan itu seperti apa dan kalau misalkan mereka tidak ada peluang untuk menaikkan ekonomi mereka mereka akan selalu berada di bawah oke ya seperti itu use count on duty oke dan order berapa ya saya yakin kalian-kali juga punya rejana lain untuk mereka 100 bandage aja kalian banyak-banyak ya ya jadi terlepas dari masalah itu semua untuk misi kali ini kita fokus pada polisi dan pengambilan bibit hanya itu terlepas ada masalah dari kelompok lain mungkin dengan kelompok A, B, C, D itu dikesempingkan dulu bisa diselesaikan di lain hari ya oke langsung aja gitu jadi mungkin nanti aku kabarin lagi infonya nanti mungkin aku kabarin lewat Don ya kalian persiapkan saya prepare kira-kira kalian berapa anggota malam ini 10 bisa kalian 10 10 ya sampai 10 oke oke sudah prepare aja langsung nih kalau gak keburu dibakar nih kayaknya bibit-bibit iya kalau ya aku mau ke RS dulu ya oke oke mau nemuin direkturnya halo pak ada pak frankie gak pak halo ada pak frankie pak frankie nya lagi baru aja kena pergi sampai pergi sebentar oke oke udah bisa saya padu mas gak saya mau ngobrol sama pak frankie nya ah panjang leher nih pap frankie pap frankie sih nomor kur hilang oh iya sama pak tau gak cara pake apinya pak eh pak saya nomor saya belum ganti ternyata ya emang harusnya ganti belum ganti yang bagus nanti saya pengen ganti pak ya ada pak yuk kita mengobrol di ruangan saya ada di atas bakal aku ganti ke kedap suara gak pak kedap kayaknya ah kalau kayaknya mendingan kita cari udara segar dulu sih jadi gimana pak jadi gini pak frankie ya saya langsung to the point aja sih jadi orang-orang perusahaan saya ini membutuhkan emm perban yang cukup banyak dengan adanya regulasi bla 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 itu membuat saya kesulitan gitu untuk membeli dengan jumlah yang besar gitu jadi saya pengen mengejar kerjasama dengan pak frankie ini untuk berbisnis langsung masalah perban ini ini masalah kecil sih sebenarnya dan tidak banyak juga yang akan kita ambil kira-kira pak frankie bisa mengusahakannya gak tuh oke kira-kira berapa yang dibutuhin yang saya tanya pertama itu satu bandage nya berapa beratnya ya itu dulu sih aduh kalau untuk sekarang saya gak bisa pastikan soalnya tadi aja makin berat itu bungkusannya oh bungkusannya harus cek lagi sih persatunya berapa satu oke oke mungkin untuk yang sekarang sih itu cuma butuh sekitar 10 doang sih gak banyak-banyak banget tapi kedepannya mungkin bisa 100 unit pak tergantung tergantung beratnya ini ya kalau gak bisa ya gak apa-apa sih kita taruh menawar aja biar enak yang penting fuck regulasi lah gue gak begitu suka dengan regulasi sebenarnya kalau 100 kayaknya kalau untuk perhari gak bisa gak mungkin perhari sih sekali momen aja sekalilah sekali momen boleh sih saya pas link pastikan dengan barengan sama polisi karena kepolisian pun mungkin juga akan saya drop 50 sampai 100 ya agar tidak mencurigakan mungkin jumlahnya bisa disesuaikan sih dengan keperluan mereka itu kalau mereka 50 boleh kita ikut 50 ntar gue ambil gitu pak bisa sih pak emang saya juga lagi ada yang kerjasama dengan beberapa instansi artinya ayus juga tapi kalau ayus itu dia gak mau perbannya tapi pengen perawatannya kalau saya sih pengen langsung terdepuin ke pak frankie sih agar langsung aja kita tapi nanti saya hitung dulu ya untuk stock bandage ya untuk yang sekarang 10 bandage ada pak sekarang ada jadi saya ambilin dulu oke kita eh saya tunggu di bawah aja kali ya biar enak boleh disini pak pak sini pak pulangnya kurang sini pak sini pak ngomong-ngomong pak ada bansos juga pak kemarin perkara badai lama itu kan itu 350 ribu pak kayaknya emang bapak itu disuruh ngambil itu deh maksudnya saya gak ya nanti aja pak kalau ada waktunya ya iya saya tunggu di sini ya pak iya mungkin sedang brief banyak so ah gimana berapa ton pak 10 biji ini coba bapak bawa coba cek dulu kantong ah boleh-boleh mana-mana cek kantong bapak ini ya mana mana 5 ya aman pak aman pak lumayan kan ya 5 kilo ya lumayan pak berarti kalau 25 kilo ya berarti ya pas lah pas banget sih pas banget sih dulu saya bisa bawa 100 sekarang udah gak bisa iya iya itu bisa apa pak ah dengan mudah ini pak per 50 ini pak 50 masih bisa sih pak ya oke mungkin hari ini atau besok itu pak ya kalau yang sekarang ini kita lagi arjen aja oke oh saya juga kebetulan lagi cari sponsor nih sponsor apa pak kita mau ada acara event triaton pak apa tuh triaton itu ya kita maraton oke nanti ada maraton lari berenang terus bersepeda terus endingnya nanti naik dari multilat itu mau parasut pak oh balapan multi ini ya triaton 3 berarti 3 jenis tuh ya ya 3 jenis boleh pak plus 1 parasut itu pihak saya sih bisa membantu itu bapak butuh apa ini untuk hadiahnya berupa apa kira-kira kita masih mau meeting juga sih pak saya mau ke pemerintahan juga nih ke polisian gitu minta izin juga yang pasti sih uang udah pasti pak warga itu terlihat uang ya papril kendaraan gitu ya semacam itu kali ya mungkin masa balapan hadiahnya gak ada kendaraan gitu kan maksudnya ya kan masalah uang saya sediakan gampang gampang ya aman nah masalah untuk kendaraan nanti coba saya pikir aja lah pak dipikir-pikir dengan pihak saya juga iya saya juga keluarin uang kok tenang aja oh gak usah pak jangan pak jangan pak udah untuk uang itu bisa saya full ya untuk menyempon sorry halal itu ya aman aja mungkin kalau dari saya nanti ya untuk treatment dan lain-lainnya free nah itu untuk hari itu terus apa namanya ayos nanti biar saya yang handle untuk makanan-makanannya bisa nanti kita pesen dulu ya paling bapak bisa jadi kerja sama ya ngurus kerja sama kerja sama dan pihak lain masalah price full dulu bapak gak usah mikirin ya aman aja oke nanti kita juga buat routernya dulu saya meeting dulu bisa saya give item babi sudah ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya pak brenggi terima kasih banyak semoga lancar ya denger-dengar bapak lagi desain baju tadi itu dari iya sudah ada di pelabungan oke oke ya sudah kalau begitu pak ya iya iya pak ini saya mau pergi pak ya oke silahkan kasih pak pergi aja pak mari pak frenggi lu mau matiin ini lampu tapi siang tapi ini ngapain matiin lampu siang oh misalkan malam kalau misalkan malam mau kayak gitu boleh 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 kau yang open boleh 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 yaudah api kepencet cepak ke pelabungan kepalit nah yang jelas tadi polisi udah di pelabuhan yaudah ntar tinggal ketelepon aja oke wah anak jajangkis nih pengen ngehek pera dia pas malam biar makin ini kah seru tau gelap biar iya gimana mantap ya oke aman aja oke berarti ada collab plan A sama B ini iya nah itu ada tujuh bandage lagi tuh kau bawa tiga lah masing-masing bawa tiga iya jangan panik jangan panik jangan panik cuma meledak doang kok sekarang ada api-apinya aman aja aman aja suaranya gak bakal duar enggak enggak tapi tuar 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 gitu hati hati wii 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 nah itu kebetulan apinya itu besar ya yang sekarang ngetet ya ya dah kita sambil jalan-jalan eh valet ntar mau gua coba nih 200 ribu ini oke 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 terakhir valet aku valet raptor tuh brrrr valetnya merabarakin semua pagar yang ada di depan rumah kita itu iya makanya gua harus ke depan nih kayaknya denger-dengar valetnya tuh butamap 200 ribu tuh nanya apa 200 ribu apa gitu ya pokoknya itu satu kontainer tuh seribu paru seribu bibit valet valet ini oh valet 200 ribu 200 ribu udah tau intungannya gimana itu gak ngerti dari harga mobil kah atau dari jenis tipe mobilnya kah apa gimana memang 200 ribu wup langsung dateng langsung dateng makasih pak ya itu stenggo dikitmu langsung pergi abangnya ngisi bensin dulu masuk ke lalu maka agak kena perempuan kena pagi gara kena perempuan perempuan Ada ungu nih Yo Eh dari kalian ada berapa orang? Dari kalian ada berapa orang? Eh kita ada berapa orang nih? Kita ada berapa orang tuh? Engga ini anak ijo Anak ijo lu? Gila Engga tau lu pake orang ijo Engga tau lu pake orang ijo Look at my face bro Dua belas dua belas Dua belas dua belas Dua belas ya? Oke oke Tangan Pangling yung ceritanya Ngomong ngomong tadi ketemu anak RMC Di sana Gue nyamperin langsung nanya Anak-anak lu ada berapa? Terus dia ngeradio Ini kita ada berapa sih? Kata dia kan Engga ini ada anak ijo nanya Ya anak ijo gua Anak ijo Jadi anak ijo gua Jadi anak ijo Kayaknya ini ya Apa sih namanya? Aduh aku bingungan tadi mau ngomong apa Tidak bisa mengenali Tidak bisa mengenali? Judged by book dia Berarti bukan masalah muka mata dan yang lain Pakaian kalo dia tuh Pakaian sepertinya ya Bagus Ada polisi pake ijo ini anak ijo-ijo nih Gampang salah pahamnya Gampang salah pahamnya jadi Dari mereka tuh gua bilang kan Look into my eyes Kata gua Udah kayak lagu Tetep Ya kan gua gatau Lu pake baju ijo ya anak ijo gitu Ternyata galak juga di luar Kali Agak galak deh Kalau di luar galak Tidak ada signal Tidak bisa buka SMS ya makasih Kan dibilang Berarti kita harus cari tempat lain Gak bisa disini Mau karah Gua sih enaknya disini kali Halo kali Jembatan gede kau tinggal ngikutin jalur Ini Tol tol Oh jembatan ini lah Jembatan lah ya Freeway freeway Nih mantau mereka keluar tuh enak dari sini Tapi mereka Oh iya bener sih Eh tapi mereka yang sebenar sana Hah Yang 10.040 bukan lewat sini Oh my god Yang sananya lagi berarti Nah itu Berarti yang sananya lagi Ya depanan lagi aja kita Oh iya bapak guys Ini guys ya Aman nih kalo ingin nih Woy manusia bengong Ehm Briefing ke mereka Kau Gimana Kayanya ini gak boleh Ke siapa Ke Para kelompok Kayanya gak boleh take tire si Trucknya Ya udah 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 Aman aman itu Take out si drivernya Yup Ini Aku lagi di atas jembatan nih Lagi mantode dari atas Belum jalan sih Lagi briefing Lagi briefing Lagi briefing Kau lihat nih Para pasukan taktis Di briefir aja ya Pokoknya Ini kulihat Dia pake dua truck Yang membawa itu pake stoket Warna putih hijau Itu jangan di take tire ya Jangan dibocor yang banyak Nanti biar Formasi baraku Dan nanti biar Coba aku nanti yang Misain mereka dari Truck itu Box dan stok Oh gitu ya Gak pake spasi bro Prepare Prepare bro Prepare bro Udah pake toa22 tuh Udah pake toa22 tuh Belum 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 jalan dia Udah udah mau jalan kali Di truck 2 orang Masing-masing Tadi gak gue liat lagi jumlahnya berapa Kurang lebih ada 15 Kurang lebih Dua mobil Pengangkut warna hijau Langsung aja Open Masih kelap klip Itu udah masuk orang-orang ya Udah di briefing Pakai Toa tuh Kok gak ada yang kepikiran sama kayak gue ya Spionasnya kesini ya Gue kira ada kelompok gitu Ada-ada ketabrak Masih aja gitu Mereka ngambil Tol atau gimana itu Lah itu pertanyaan gue Udah open disini Deket lojas Deket lojas bensin Yes yes Udah open ini Ramai kan sini bos Udah open Turun turun polisinya Itu satu mobil Kayaknya lagi gak bisa bergerak kemana-mana itu Nyampe gak ya Baru sebagian kecil ya Yang turun Gak sampe guys Kalo yang tadi masih sampe tuh Cuman kita juga nyampe Mohon maap Sandwich nih mereka ini harus ya Iya harus ya Sampai jumpa juga Jangan ramai Jangan ramai Jangan ramai Jangan ramai Sampai jumpa Sampai jumpa enfrentasi Kalo di hari Terima kasih telah menonton 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 Harusnya Terima kasih telah menonton Polisi di bawah Terima kasih telah menonton Jangan menonton Banyak Tentu 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 Ini bisa untuk kalian semua, bahkan warga biasa pun Nanti bisa melakukan sesuatu dengan bibit ini Berarti untuk kepentingan di kota ini kan? Yang diperlukan di sini kerjasama kan? Betul? Gini Mister, setelah kita berhasil mengambil bibit itu Gara-gara itu tiba-tiba nusut dan kita-kita yang udah lemah Karena yang saya lihat juga Yang maju buat nyamperin polisi itu cuma 4 kelompok doang Bungu, hijau, sama merah Tiba-tiba Gara-gara ketika kita udah pada lemah dateng Terus nusuk-nusukin kita Cuma ngopan Betul? Bagaimana Gara-gara? Betul atau tidak? Oh sorry, harus track dulu ya? Iya betul-betul Dan di sini kita punya kesepakatan Kalau pengen bibit itu diterima Balikin barang-barang kita yang tadi diambil Ups Apaan tuh bang yang diambil bang? Banyak dah Bah, gua masih bang ya Sampai-sampai baik Gara-gara sudah dengar itu Ngo, gua gak terima aja Karena ini buat kepentingan bersama juga kan? Iya sih bang, gua bersama sama ya Kalau buat kelompok masing-masing ya itu Bener Ya it's okay Asik Dan yang maju tuh Gua liat Ijo merah sama Ungu doang Gara-gara Kalian gak ngeliat yang ngancurin ini Barisan polisi siapa? Mobil mana? Oke oke Kita Kita Sampingkan hal itu dulu Ini biar semua clear dulu Gua pengen permasalahan pada Detik ini Waktu ini Kalian selesaikan dulu Betul Terlepas dari situasi kita sekarang nanti Di luar sana Entah besok, lusa, atau kapanpun Itu Bebas Gimana kalian? Oke Tapi itu penawaran dari Abu Dari bilang Mereka ingin Barang-barangnya dikembalikan Bisa-bisa kita kembalikan Oke Oke Yang penting urusan munisi ini Kelar dulu Kelar dulu, betul Betul Itu Urusan kayak dari luar bedah lagi Karena ini buat kepentingan bersama juga Oke 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 semua sepakat berarti ya Coba Iya Radioin Bawain bibitnya ke sini Ternyata nego guys Alcatraz pinter Nego dia Nego Namengin kita Biar Garaga Nyerahin barang-barangnya Bener Bagus ini 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 bagus ini Garaganya pun dewasa Nerima Mereka nyelesin sini Untuk Garaga juga tolong Di kondisikan gitu ya Barang-barangnya ya Biar Sama-sama clear Ya Gak mungkin kita tumpah ruah disini kan Betul Atur aja kalian nanti Kalau mau mengada Sesuatu hal di luar ini Hahahaha Kembalik lagi Tentang masalah kalian di jalan Iya ya 1 2 3 4 4 Semua itu urusan kalian ya Selama Kalian tidak Tidak mengusik kami Tidak mengusik pihak underground Ataupun hike table Selibihnya itu urusan kalian Mau bisnis kalian apapun itu Kami sudah memberikan peluangnya Tinggal kalian mem Apa ya Memprosesnya saja Oke Ngomong-ngomong proses bibitnya mana? Nah itu Masih ditunggu nih Oh udah deh Oke Oke Displit aja Untuk bibitnya bisa taruh Ke Mobil biru atau itu Ke Entrin itu Mungkin 400-400 aja Biar enak Ya intinya untuk tempat yang akan kami Beritahukan itu Jangan khawatir warga biasa atau siapapun Mengetahuinya Bahkan Polisi pun mengetahuinya itu Tidak masalah Yang penting Tidak ada informasi yang bocor Gue rasa Kalian juga udah cukup dewasa Dan mengerti akan hal itu Dan gue percaya kalian Dan untuk bisnis ini Memang Sangat menjanjikan ya Khususnya untuk para Warga Atau Kelompok yang ingin mencari kegiatan Berdasarkan Riset gue sih Kalau kalian yang mengelola itu Keuntungan Dari sekitar 80 Bibit Yang dikerjakan Selama 1 jam Itu bisa Menghasilkan Sekitar 500 Sampai dengan 600 ribu Uang Tak berseri Dan ini juga sedikit bocoran aja Untuk Transaksi Dengan pihak Yang nanti akan kita tunjukkan ini Itu Menggunakan Uang tidak berseri Jadi mulai sekarang mungkin Ketika mendapatkan Uang-uang tidak berseri ini Kalian harus Mulai Awas ya Untuk Menyimpannya Baik-baik Karena ini Akan berguna Kedepannya Selain bibit ini Juga ada barang-barang lain Yang bisa kalian dapatkan Ya memang kalian bisa membuatnya Tapi Ketika di situasi yang Arjen Kalian bisa Memakai Jasa reseller ini Dan kalian pun Nggak perlu khawatir gitu Ketika Mereka menjual barang yang sama Jangan khawatir Orang-orang beralih ke mereka Karena harganya memang Cukup tinggi Nari Silahkan Mister Untuk Kudang yang kita beli itu mungkin Oke Mungkin Ini adalah informasi Untuk Yang Kalian Dapatkan Setelah Sudah melakukan Semua hal ini Gue Pertama-tama Berterima kasih Untuk seluruh Kelompok yang Berpartisipasi Disini Gue sangat Menghargai sekali Usaha dan kerja Keras kalian Overall Good job Untuk Kita semua Disini Terlepas ada Satu Dan lain hal Masalah yang terjadi Gue harapkan Itu diselesaikan Di Luar saja Bukan pada saat ini Dan untuk Informasi ini Kalian bisa Cek Di GPS kalian Hanya jarak Sekitar 1,3 Kilo Disini Dari sini Maksud gue Itu ada Jalan Berbentuk F terbalik Didekat Danau Ketika Buka map Si Sebelah kiri kita Terlihat Nggak Liat 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 ini hati-hati mereka ini sangat sensitif ya kalian salah memasukkan pinnya itu dibakar kalian nanti dan itu bisa menimbulkan keributan juga kemungkinan besar pihak yang berwajib juga akan kesana untuk mengecek untuk ini ada pertanyaan atau enggak nih jangan lupa teriaknya Jiki keretanya mau nanya bos boleh-boleh kenapa gua katanya mau nanya apa lu mau ngasih tahu alasan lu jatuh tadi apa gimana eh alasan lu jatuh emang gue pengen solid aja ke keluarga gua main eksplasi stasi kalian di jalanan mungkin untuk dari gua segitu aja mungkin dari kali ada tambahan Oh kayaknya enggak ada ya udah mungkin terima kasih silakan beraktivitas kembali dalam waktu 15 menit dari sekarang tempat yang bersangkutan tadi bisa kalian cek untuk di awal sih gua harap kalian bisa menjaga tempat itu dulu ya kedepannya bebas mau ngasih tahu warga ke mau open disana ke berebut jatah ke terserah kalian ya udah terima terima kasih banyak rekan-rekan thank you 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 ya ya thank you ya kita mau kerja dulu ini ya thank you ya ada salah anak paket udah mereka kesini ke apa itu nah iya gimana ayo kali ke tempatnya selamat menikmati selamat menikmati